Seorang remaja menjadi bulan-bulanan warga di desa Wanasabakidul, Kabupaten Cirebon karena kedapatan membawa senjata tajam. Warga mensinyali remaja ini hendak tawuran dengan remaja lain demi konten media sosial. Tembakan peringatan ke udara dilepaskan jajaran Polres Cirebon untuk meredam aksi masa di desa Wanasabakidul, kecamatan talun Kabupaten Cirebon, Kamisore. Masa mengamuk dan mengajar seorang pelajar berinisial karena kedapatan membawa celurit panjang. Namun proses evakuasi tidak berjalan mudah bagi polisi karena warga begitu kesal dengan maraknya ulah remaja yang nekat tawuran demi konten di media sosial. Remajaka bersama duarkanya mengendarai motor sambil membawa celurit melintasi jalan penghubung kecamatan talun dan sumber. Warga berinisiatif bertindak dengan mencegah remaja ini karena sebelumnya warga melihat konvoy remaja lain sehingga disinyalir mereka hendak tawuran. Dan bila-bila ada sempat sama anak yang lagi mengejar layang-layang nah mereka itu kan sempat neryakin neryakinnya kan mungkin pergi, nah turun satu orang nah yang satu orang turun itu kebetulan kan bawah sajam karena disamperin sama anak-anak sini nah kebetulan dia itu kan sajamnya kan masih pakai sarung jadi mungkin bukanya agak telat jadi itu turun dia ke tangan pelaku berdali hendak menjual senjata tajam dengan sistem bayar di tempat atau COD namun dihampiri warga dan dihakimi bahwa sajam ini berinisial kafe mengaku bahwa ketika sedang lagi bermain layang-layang diajak oleh temannya inisial OP dan KR diajak untuk COD-an menjual sajam berikut sejenis tulit itu Polisi masih mendalami motif pelaku dengan memanggil kedua orang tua dan mencari dua rekan pelaku yang berhasil lolos dari kepungan warga Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon dan mencari dua rekan oleh Kabupaten Cirebon